Rela putus sekolah demi rawat ibunya yang mengalami gangguan jiwa Ya, begitulah sosok tiko yang sedang hangat diperbincangkan di seluruh jagad media Namanya viral setelah seorang youtuber dengan nama akun Bang Brew TV Yang awalnya berniat membuat sebuah konten misteri ini Justru menemukan dirinya hidup di dalam rumah kosong bersama ibunya yang mengalami gangguan jiwa Karena terkejut dengan temuannya tersebut Bang Brew TV kemudian mengontak Pratiwino Vianti Yaitu seorang youtuber yang kerap mengunggah video soal kemanusiaan Lantas bagaimanakah tiko dan ibunya hidup selama ini? Saat youtuber pemilik akun Bang Brew TV ini menemukan tiko dan ibunya Hidup di dalam rumah mewah yang terbengkalai Dalam pertemuannya tersebut, tiko akhirnya membeberkan kondisi rumah yang ditempatinya tersebut Rumah mewah yang ia tinggali di daerah Cakung, Jakarta Timur Selama ini rupanya adalah rumah milik ibu Eni, yaitu ibu tiko sendiri Tiko mengaku bahwa dulunya sang ibu pernah bekerja di sebuah perusahaan swasta dan menempati posisi yang cukup lumayan Serta menjadi rekanan dari Departemen Keuangan Awalnya kehidupan keluarganya begitu mapan Bahkan, ia juga mengaku sempat memiliki sopir pribadi dan pembantu untuk mengurusi rumah mewahnya tersebut Namun, kehidupannya berubah sejak 2011 silam ketika sang ayah, yaitu Herman Muji Susanto Memutuskan berpisah dengan ibunya dan memilih pulang kampung ke Madiun Hal tersebutlah yang memicu sang ibu mengalami depresi berat Sejak ibunya sakit, rumahnya tidak terawat, listrik diputus, dan tidak ada air Tiko bahkan mengaku bahwa mereka hanya mengandalkan air hujan Di balik kisahnya yang mengundang empati warganet ini Di sisi lain banyak warganet yang juga bertanya-tanya Mengapa Tiko tidak menjual rumah mewahnya tersebut untuk biaya hidup dan berobat ibunya Tak hanya mempertanyakan tentang rumah, warganet pun juga bertanya-tanya Kemana keluarga Tiko lainnya selama ini? Baik itu dari pihak ayah maupun ibu Kenapa tidak ada yang membantu hingga dalam kurun waktu selama itu? Atau kenapa Tiko tidak meminta bantuan pada keluarganya yang lain? Sayangnya informasi perihal keberadaan keluarga Tiko lainnya masih belum diketahui hingga saat ini Tiko juga mengaku bahwa ia tidak berniat menjual rumah tersebut Lantaran sang ibu ingin rumah tersebut tetap dipertahankan Karena rumah itu adalah satu-satunya aset yang ditinggalkan ayahnya Bahkan ia berniat untuk tetap tinggal di rumah tersebut setelah ibunya pulang dari rumah sakit jiwa nanti Saat anak-anak di usianya menikmati rasanya sekolah dan bermain Lain halnya dengan Tiko Ia justru memilih untuk putus sekolah saat dirinya masih kelas 1 SMP demi merawat ibunya Tak hanya itu, bahkan ia dan ibunya sempat berjualan gorengan untuk menyambung hidup Tiko juga mengaku jika dirinya sempat ditawari oleh Pak RT untuk jadi sekuriti setempat Lantaran kondisi ibunya yang semakin buruk Namun berkat kisahnya yang diangkat di sosial media hingga akhirnya viral ini Tiko dan ibunya pun akhirnya mendapatkan banyak pertolongan Mulai dari rumahnya yang dibersihkan hingga ibunya yang dibawa ke rumah sakit jiwa untuk berobat Terima kasih telah menonton!